Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama Mas Rang Dan mungkin ini adalah episode Terakhir Amoy Project Yaitu adalah Moles Karena Mas Rang lagi ada di Cling wash ini lagi ada di Jogja Kita emang kesini pengen moles Si Amoy Jadi ada beberapa body yang emang harus Di retouch, harus di touch Sama Cling wash Karena emang Cling wash itu terima Paketan, moles, detailing, pompon Dan beberapa Pain correction yang lain Nah Ini Mas Redo akan Bantu moles Timnya Mas Gali Buat ngerapin si Amoy Nanti akan kita lihat ya Prosesnya kayak gimana sih Tapi sebelum kita lanjut Jauh ke proses Jangan lupa Bumper dulu Nah step pertama adalah Mas Redo harus membuka Body-body yang kayak gini-gini nih teman-teman Ini jadi harus dibukain Terus Sepion Kayak gini Nomor flatnya harus dibuka Semua orang Kayak begini-gini nih teman-teman Bentar ya Tau yang Agak gak rata Tadi sebenarnya pengen diampas dulu Amplas 1000 atau 2000 Tapi katapas Redo ini masih bisa dirakalin Paket mesin moles Jadi kita gak usah amplas Overall kayak gini Tuh kan masih agak ngedove kan Tuh Kali ini kita lihat Hasilnya ya Tuh Masih kurang maksimal Mas Rang kurang kuas aja Jadi Biar digarap langsung Nah ini ada Mas Galis nanti yang silsi Mas Redo yang akan digarap Oke untuk Buat yang nanya-nanya Oh Mas Rang di Celing Wash bisa moles ya Bisa Ini Mas Rang moles di Celing Wash maksudnya Ini Mas Rang moles di Celing Wash Kita elim di Celing Wash Lihat aja hasilnya kayak gimana Cabut Mas Rang moles dari bagian gue di kanan dulu Nih kalo temen-temen bisa ngeliat tuh Butek banget loh Yang disini Ini gimana caranya nanti Biar kita rapihin nih ceritanya Untuk Pricelift Mas Rang akan bocorin sekarang Kita lakukan tanya ke Mas Galis Untuk Pricelift berapa deh Pricelift Apa dulu nih Mas? Semuanya Kalo moles Wax aja Polishing lah ya Kalo polishing tuh sekitar 200 Kalo motor kecil Tanpa coating Tapi kalo plus coating tuh 300 Beat ya Nih punyanya Mas Rangga nih Si Amoy nih Beat Kalo yang 300 kalo coating Di atasnya? Di atasnya itu paling N-Mac mas N-Mac tuh sekitar 500an PCX tuh 500 Sekitar segituan Itu ada yang lebih gede lagi Moge ya Kayak Apa ya Carly Itu sekitar 600an Cuman selisih 100 sih Dari yang Motor Migmatic tuh ya Bilangnya sekarang Migmatic Nah itu adalah harganya Tinggal kita tanya Selama pengerjaan Dan service apa aja sih Katanya kan Bisa di rumah ya Pengerjaan bisa Di Celingos langsung Tapi janjian dulu Sebelumnya Terus mau di rumah Juga bisa Pengerjaan di rumahnya Customer gitu juga bisa Pokoknya Waktu pengerjaan Kurang lebih Itu sekitar 8 jam sih ya Tergantung sih Tergantung motornya juga Kotornya juga Kebanyakan tuh Dakinya tuh tebel-tebel gitu Daki catnya Gitu sih Oke Nah Kayak gitu temen-temen Langsung aja Kita kepoin lagi Hasil polesannya Thank you mas Gali Oke mas Nah ini Lagi dipoles Bagian atasnya Mas Redo udah mulai Pindah ke bodi kiri Tuh Nah sekarang Penggarapan bodi kiri Kita intip bodi yang kanan Yuk Samporo gak mau kalah Tadi kita udah Ngecompone Terus Polishing Sekarang Masuk Ke finishing wax Lagi di wax Ini temen-temen Kita lihat Nanti hasilnya Kayak gimana Di situ pasti mas Redo Akan tindah ke bodi depan Nah ini bagian kiri Udah selesai nih temen-temen Tuh Kita lihat ya Kita intip Widi Kelihatan dari cahaya lampunya kan Matulita Bagian atasnya Mungkin mas Rang akan Pindahin flashnya Ke atas dulu Nah ini flash Sudah mas Rang pindahin ke atas Tuh Kayak gini temen-temen Ini Pindah ke atas Sekarang mau garap Bagian depan Kita lihat Yang butak nih Bagian depannya Tuh Kayak sini-sininya butak nih Tuh Masih kan lampunya Gak kelihatan dengan Tuh Gak bersinar dengan baik Kelihatan kan temen-temen Nah ini nanti bisa hilang nih Jadi rapi lagi Tuh Lampunya masih Gredek-gredek Tuh Kayak gini temen-temen Masih kurang halus lah Nanti Mas Rido mau garap Bagian yang depannya Kita tunggu Yuk Ini bagian tertulis Dari detiling Buat di motorbit Karena banyak banget Tiku Kalau Sampai Kebablesan tuh Bakal tikunya akan Habis nih Makanya mas Rido Hati-hati banget Tapi Ciling was proper banget Buat ngerjain kayak gini Nanti kita lihat Hasilnya ya Tuh Kayak gitu temen-temen Ini ngegarap Bagian body nih temen-temen Nah ini butuh challenge Yang khusus juga nih Karena sikunya Banyak banget Bismillah Kita lihat yuk Kita intip Bagian batok kayak gimana Nah ini bagian batok temen-temen Nah sekarang kan cahayanya Udah capek tuh Kelihatan kan Kita intip Inclongisasi duniawi Sip Kita tungguin mas Rido Untuk ngegarap Bodinya Nanti kita lihat ya Hasilnya kayak gimana Tinggal bagian Bodi-bodinya Dirapin lagi Yang belum-belum Halus Emang proses gini tuh Nggak Bentar ya temen-temen Oh iya buat temen-temen yang nanya Nih Lampu mas Rang Tuh Mas Rang pake VRZ Ini buat yang pake Pake HPL Jadi buat yang nanya Kalian mas Rang Sebutin disini Pake HPL Pake HPL Pake HPL Pake HPL Pake HPL Nah ini si Amoy udah jadi Dimoles sama RG Detailing Atau Celing Wash Dan kita mau lihat detailnya ya Kayak gimana hasilnya Sekarang kita lihat ya Kita mulai dari bagian batok Tuh Halus temen-temen Walaupun masih ada Sewirnya Ya itu is normal lah Tapi lihat tuh Cahayanya udah Nggak burem ya Alias kelihatan Pinggir-pinggir sini juga tuh Idi Manus banget ya Kita turun ke bagian bodi yuk Nah ini kena cahaya Emang jadi coklat ya temen-temen ya Walaupun Kalau nggak kena cahaya Kayak bagian sini nih Ini abu-abu nih Tapi kalau kena cahaya Jadi coklat Apalagi setelah dipoles Jadi kelihatan banget coklatnya Tuh Kayak gini temen-temen Mantulita nggak tuh Kita turun ke sayap Nah Ini the final resultnya Of Amoy ya Manis Kita geser ke sepakbur Tadinya kan bagian sini nih Masrah ngedok banget nih Alias Apa Burem lah Karena Kena anginan pernis Jadi Tapi sekarang udah selesai Tuh Jadi Mantep ya Kita cek lagi tengahnya Tuh Gap temen-temen bisa ngeliat sendiri Hasil dari RJ Detailing Atau swing wash Ini outputnya kayak gini temen-temen Karena beat terlalu sulit Karena banyak shape shape Pinggir-pinggir kayak gini Tapi Dari RJ Bisa lolos loh Aman tanpa ada Kerusakan cat atau pernis Mantap Kayak gini temen-temen Kita pindah ke bagian body yuk Ke belakang Nah ini bagian belakang Alias body kanan Dipoles dengan sempurna Temen-temen Tuh Bisa kelihatan ya Dan ini Sekali lagi mas orang bilang Adalah hasil dari Sapporo Sapporo Gunmetal ya Tuh Bidi Cantik Cakep Kita geser lagi motornya Untuk bagian sebelah kiri Ketika dari jauh Jadinya abu-abu ya Cakep ya Jadi abu-abu Tapi Kalau kena cahaya nih Kita majuin lagi Coklat Kece sih Kita puter yuk Motornya kita puter Yuk Kita sekarang ngebahas Bagian body kiri Dari belakang lagi ya Temen-temen Wuh Walaupun Pinggir-pinggirnya Sulit Tapi Kena rapi Temen-temen Lihat tuh Gini Nah kemarin Mas Rang ada Kesalahan nih ya Mas Rang bautnya Kepanjangan Honda emang itu Panjang pendek Gak kayak maha Bautnya sama semua Tapi Aman Tuh Tanpa ilang Bagian pernis Atau pencatnya Cus Ke atas Ini Rekomen ya Temen-temen Dan Kayak ginilah Hasilnya Mas Rang Puas banget Dengan harga yang udah disebutin Mas Gali tadi Kalau yang belum tau harganya Kalian bisa back lagi Videonya ke awal Disitu Mas Gali Nyebutin harganya Dan hasilnya kayak gini Mantap Mantap Terima kasih telah menonton